Baru aja banget, elemen rilis sepeda barunya, FR-C38. Model year sebelumnya, sepeda ini masuk dalam kategori road bike. Tapi mendadak sekarang telah berubah, berlabel gravel bike. Hah, kok bisa? FR-C38 versi 2022, ini sudah berganti ukuran ban menjadi 700x45C. Mantap sih, udah 45C, seperti band R2 atau R5. Speed 2x9 dengan brifter Sensa Ignite. Tapi elemen mencampur komposisinya. FD pakai Sensa Ignite, tapi RD pakai Shimano Altus. Entah kenapa elemen suka mengkombinasikan RD dan FD seperti ini. Padahal pengalaman saya, ini akan membuat shifting kurang smooth. Karena ada perbedaan rasio. Sprocket pakai ukuran 13-28T. Hmm, ini berasa road bike sih sebenarnya. Berasa kurang pas buat gravel. Mirip kayak brand sebelah. Rem mechanical disc brake. Pakai drop bar, tapi belum diketahui sudah flat atau belum, karena belum ada datanya. Terus material frame sudah aluminium alloy, tapi fork masih steel. Sepertinya mempertahankan konsep FR-C38 yang terdahulu ya. Sudah internal cable routing, tapi belum smooth welding. Kalau dilihat bentuknya sih, kayaknya udah hydroform ya. Bagi yang suka dengan konsep touring, FR-C38 ini memberikan benefit tersendiri, karena sudah dilengkapi dengan rear and front rack. Cakep. Bagusnya juga sudah dilengkapi eyelets pada fork dan seat stay. Tidak tanggung, dua slot eyelets tersedia di down tube dan seat tube yang bisa dipakai untuk battle cage atau pompa portable. Bottom bracket masih square taper. Hmm, apalagi ya. Excel sudah pakai quick release, depan dan belakang. Secara keseluruhan, tampilan FR-C38 ini sudah menjanjikan ya. Sudah ganteng, pilihan warnanya bagus, dekal juga tampak minimalis. Desain frame utama itu bagus banget. Semua bagian pada frame didesain sangat proporsional. Pemilihan seat tube, down tube, hingga rear end tampak sempurna. Sedikit mengganggu itu di bagian head tube, kemudian turun ke fork. Gak enak aja ngeliatnya, tapi itu selera sih. Gimana untuk brother? Dengan tampilan yang ada, fitur termasuk sudah dapet complete rack ya, depan, belakang. Speed 2x9, brifter sensah, ignite, dikombinasikan dengan RD Shimano Altus. Harga dibanderol 4 jutaan sebenarnya kompetitif. Tapi, tapi ya, persaingan sepeda sekarang ini sengit banget. Jangan lupa, masih ada kompetitornya, Skapa GX yang hanya selisih 200 ribuan lebih mahal, tapi sudah full alloy dan tampilan gak kalah. Satu lagi, ini opini ya. Memang gak salah, FR-C38 disebut gravel bike. Tapi dengan komposisi dan fitur yang ada, saya pribadi lebih setuju kalau sepeda ini masuk kategori touring. Sayang, elemen gak menampilkan data geometri di website-nya. Jadi, kita gak bisa membedah. Headtube yang tampak lebih panjang juga mengindikasikan kalau condong ke touring ketimbang gravel. Gimana menurut brother? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!